bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Selamat pagi sesuai-sesuai SDT Aligma kelas 1 Ibnu Batutah ataupun Ibnu Rush yang Bapak banggakan Oke sebelum berlanjut ke materi video selanjutnya ada baiknya kita like share dan subscribe channel ini kalian kemudian juga bisa mendapatkan video-video tentang pelajaran teka yang kemarin ya ketika ingin mempelajarinya mempelajari ulang ya kalau mau belajar ulang silahkan lihat di channel ini teka kelas 1 SD atau MI ya supaya lebih bagus lagi pelajaran teka nya oke berlanjut kemarin yang kita telah mempelajari tentang paintnya kita buka dulu ya aplikasinya double-click di paint Oke sudah terbuka seperti ini jendela dari aplikasi atau software yang kita gunakan untuk menggambar atau paint ya kita sudah buka paintnya nah sekarang kita akan mencoba praktik 3.1 yang ada saya di halaman ke-59 ya kita coba ya ya di atas ada etika sedikit jangan bermain-main ketika menggunakan komputer belajarnya dengan bersungguh-sungguh nih untuk praktik 3.1 kita akan membuat garis ya coba icon pensil digunakan untuk menggambar bebas ya Coba kita klik icon pensil ya ini ya icon pensil kita klik dengan menggunakan tombol kiri yang ada di mouse klik dulu lalu mouse nya kita geserkan ke arah ya karena lembar kerja atau yang putih-putih ini kalau di luar itu maka tidak berfungsi kalau di dalam maka akan berbentuk atau seperti pensil tapi kalau di luar dari lembar kerja kalian maka akan berfungsi sebagai kursor yang normal ya itu kalau dalam lembar kerja maka ikan yang kalian klik Nah itulah yang akan berfungsi kita coba gambar garis lurus ya tekan tombol kiri mouse ya dari kiri ya kita coba dari kiri ya tekan tombol tekan tombol kiri mouse Oke tahan geser mouse ke arah kanan Oke kalau terus geser sampai lurus Oke lurus nggak enggak ya kalau urusnya ya kita coba lagi di bawah lagi tekan kiri mouse yang tekan tekan tombol kiri mouse tahan geser mouse ke kanan secara perlahan supaya garisnya lurus ya kita coba lagi tekan tahan geser iya bergelombangnya Oke lagi tekan tahan geser ya semakin cepat maka tidak beraturan ya yang kedua lumayan karena lambat gerakannya kalau ketiga dan keempat ya semakin cepat maka kurang bagus ya kalau satu percobaannya lumayan lah kalian bisa coba ini di komputer rumah masing-masingnya ya di komputer masing-masing Oke kalau sudah dicoba eh kalau belum dicoba pause dulu video video ini ya kalau sudah dicoba boleh silahkan lanjut ya praktik 3.1 kita gambar garis-garis oke kalau sudah kita hapus saja ya coba perhatikan dengan baik klik select ya ini klik dengan tombol kiri mouse ya pilih objek yang akan kalian hapus ya karena objek yang kita hapus semuanya ya kita coba blok-blok maksudnya nanti kita lihat nih klik kiri tahan geser ke bawah ya ada kotak-kotak kecil ya tahan ke bawah sampai menyeluruh nah ini namanya blocking kita tekan sampai menyeluruh ya oke lepas nah sudah ya lalu kita pencet delete d-e-l-e-t-e ya delete yang ada di keyboard kalian kita klik sekali nah maka gambarnya akan terhapus semua secara otomatis ya jadi kita tidak perlu pakai ini pakai eraser ya jadi satu-satu dihapus seperti ini itu sangat menyita waktu atau sangat menghabiskan waktu gimana kalau gambarnya banyak banget ya kalau eraser ini berfungsi untuk menghapus gambar yang sedikit-sedikit ya tapi kalau tadi blocking dengan menggunakan selection ini kita klik kita block semuanya gambar lalu kita delete maka semua gambar akan hilang ya semua gambar yang kita blocking yang kita pilih akan bukan hilang eh lalu untuk selanjutnya praktik 3.2 yang kita akan menggambar garis lengkung ya klik icon garis lengkung ini ya icon curve namanya kita klik geser pointer ya pointer geser pointer ke arah gambar kerja atau tempat yang akan kita gambar disini ya maka pointer otomatis berubah menjadi tanda eh tanda plus ya seperti ini ada eh pandu bundaran atau lingkaran di tengah kecil dan ada titik di tengahnya ya ketika sudah ya kita geser kita klik kiri mouse tahan sama kayak tadi membuat garisnya kita klik kiri tahan geser ke kanan oke geser ke kanan lepas nah sudah lepas ya Nah kita akan membuat lengkung ya kalau untuk lengkungan ini bisa sampai dua kali saja maksimum sekali tidak bisa tiga kali tidak tidak bisa ya kita coba ya klik yang bagian mana kita mau lakukan misalnya bagian sini ya bagian sebelah kiri kita naikkan ke atas tahan lepas dan bagian kedua kita ingin melakukan adalah sebelah sini contohnya ya klik kiri mouse tahan tahan geser ke bawah ya lepas Oke sudah jadi bisa kita pindahkan sesuai keinginan kita kita coba sekali lagi gambar lengkung ya dari sini berkiri bawah tahan kiri mouse tahan geser ke kanan oke lepas kita mau ubah di sini kita mau ubah di sini klik kiri mouse tahan kita geser ke bawah lepas oke ini juga klik kiri mouse tahan lepas oke bagaimana kita geserkan ya untuk apa nih kita tahu saya oke kurang lebih seperti ini gambar huruf hak ya hak dalam alfabet hija iya oke kalian boleh coba film masing-masing seperti tadi bebas dicoba saja tidak perlu dikirimkan ke bapak gambarnya kita hapus kita coba ulangi lagi gambar kurvenya ya klik kurvenya dari tengah ya klik kiri geser terus ke kanan mousenya jangan dilepas kalau sudah yakin baru dilepas oke lalu kita ingin coba ya bagian yang sebelah sini klik geser tahan ya klik geser tahan oke lepas itu jadilah gambar seperti ini ya kalau kita kasih titik disini jadi huruf-huruf baik-huruf baik oke 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 seperti lain boleh coba-coba di rumah silahkan kalau sudah ya kalau belum dicoba silahkan coba dulu dan pause video ini kalau kalian sudah coba ya silahkan lanjut ke video berikutnya atau ke praktik berikutnya oke kita hapus select pilih klik kiri mouse tahan geser 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 ya sudah lepas klik delete oke kalau kita coba praktik ke tiga titik tiga yang ada di halaman ke-62 ya di bagian atas terdapat icon selection akan sehatkan tadi kita sudah sudah bahas ya kita sudah bahas barusan kita coba dulu buat lingkaran lalu kita ingin seleksi ya memilih maksudnya memilih lingkaran ini misalkan ada banyak gambarnya ada segitiga ya kita mau memilih gambar yang lingkaran caranya gimana ya di sini ada menu ada icon select ya kita klik kita klik aja select nah kita blok di sekitar lingkaran ya tadi sama fungsinya klik kiri mouse tahan geser ke bawah terus sampai lingkarannya sampai titik-titik yang kecil ya mencakup seluruh lingkaran oke kalau sudah ya kalau sudah menutup lingkaran maka lepas nah otomatis akan terseleksi seperti ini kalau sudah seperti ini kalian bisa memindahkan kemana saja ya orang kan pointernya sampai membentuk tanda seperti ini klik kiri tahan geser nah ya kiri kanan kiri kanan oke ya kalian bisa geser nah ataupun kalian bisa membuatnya menjadi lebih besar ya jadi besar kemarin kita sudah sudah belajar ya ya kita gampangnya saja klik di sini ya biar cepat klik kiri tahan geser ya oke lebih besar ya lagi kita besar klik kiri tahan geser nah seperti besar tapi gambarnya becah pecah kita geser lagi seperti ini kita kecilkan lagi bisa nggak bisa kiri jadi sudut-sudut ya biar lebih mudah di sudut biar lebih lebih mudah kalau di atas dan di bawah kiri-kanan itu untuk wampas sempit yaitu satu arah atas bawah atau kiri-kanan tapi kalau yang pojok-pojok ya pojok kiri-bawah pojok kiri-bawah pojok kiri-kanan ya pojok kiri-bawah itulah pojok kanan-bawah pojok atas kanan pojok atas kiri ya nih ya ataupun kalian nanti bisa menduplikasi ya mengkloning membuat sama mengcopy ya tadi udah seperti ini di select kalian klik copy saja lalu kalian klik paste nah maka temannya akan ada ada dua ya klik paste lagi wah gambarnya ada ada tiga ya kurang lebih seperti seperti ini ya itu untuk seleksi bisa kalian coba-coba di rumah ya sekarang gambarnya yang lain ya gambar segitiga kita mau besarkan tapi yang kedua kita select gambar segitiga oke kita lebih kita paste gambar yang kedua ini kita besarkan ya lebih segitiga yang pertama hub oke jadi oke nah kalau gambar ketiga kita ingin kotaknya kita ada pindah kotaknya dipindahkan ke atas kita select lepas pindahkan ke atas kita mau kopi nih jadi dua kita kopi dulu kita paste oke terkeserkan pindahkan bisa kita besarkan oke kita paste lagi oke oke kalau kalian mau coba silahkan pause video ini kalau mau lanjut silahkan eh melanjutkan video ini ini hanya percobaan saja ya silahkan kalian coba-coba di rumah tidak dibuat menjadi tugas ya bukan tugas ini hanya coba-coba saja ya kalau sudah kita lanjut ke materi berikutnya ya oke kita select kita delete saja yang lebih cepat nah yang ketiga praktik 3.4 halaman ke-66 nah disini ada yang namanya balasius atau kuas kuas ini banyak pilihannya ya banyak pilihannya ya kita coba satu persatu kuas yang pertama dan coba warnanya kita ganti warna hijau ya kita gambar bergeri seluruh seperti tadi ya oke nah dikuas yang pertama kuas yang kedua kita coba geser mouse kearah berasius dibawahnya ada segitiga kebawah ya klik nah pilih yang kedua kali grafi berasius ya brush satu klik aja klik aja mau sebelah kiri Oke maka akan berubah kita coba warnanya warna merah tua ya kita klik geser ke kanannya berubah ya garisnya berubah Oke lalu kita coba brush yang ketiga klik kiri lagi kaligrafi brush dua cuma warnanya churchской kita warnanya warna barisnya banyak humor kita bagai khususnya W Creature Hai kita coba lagi ya berasakan panggmik air brush namanya klik dulu kita ubah warnanya menjadi oren Coba kita buat garis dulu Oh ini spray ya seperti pilok Oke nah coba-coba ya kita coba nah disini juga kita dapat mengatur ukuran dari brush ini ya ukuran brush ini kita bisa diatur bisa mengatur ya caranya adalah size yang ada di icon size kita pilih ukurannya kalau ini kecil ya tuh karena kecil kita coba yang kedua ini lumayan agak besar kalau ini yang ketiga lumayan besar dan terakhir adalah ukuran keempat paling besarnya seperti ini coba lagi brush yang lain ikan bisa coba-coba di rumah ya silahkan ini ukurannya sudah oblong paling besar coba wuih Oke kayak melukis di atas kanvas ya coba brush yang lain warnanya pink Oh seperti ini Oke jadikan bisa coba-coba di rumah warnanya kita rubah Oke ya coba-coba saja di rumah moga ya seperti apa bebas silahkan ukurannya juga seberapa besar silahkan ya warnanya juga warna apa silahkan bisa gue bersarap juga ya cuman kurang bagus Hai run contoh ya ya kalau mau dicoba silahkan karena materinya sudah sudah habis ya dari sampai sini cukup sampai disini aja tidak usah terlalu banyak ya kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan ya kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan kalau tidak ada kita cukup akhiri bila itu fiqh wali daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tidak ada PR ya seperti itu guys selamat menikmati